Rekan-rekan yang kita buat saat kemarin itu adalah mengenai konsep profesi Setiap teman-teman pasti akan membuat konsep profesi Mengapa? Karena setiap kegiatan yang kita lakukan selalu berdasarkan konsep yang rekan-rekan buat Nah, untuk itu teman-teman harus membuat konsepnya Karena ini merupakan tujuan Jadi profesi profil itu membutuhkan kebutuhan kompetensi Yaitu kebutuhan kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan khusus Kemudian pengetahuan Kemudian sikap Hari ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh belum Nah, apa yang kita lakukan adalah memetakan ini semua Caranya teman-teman bisa menggunakan teknik diagram online Anda bisa membuat di diagram online Kemudian rekan-rekan bisa masuk ke salah satu aplikasi Tentunya prinsipnya adalah mudah dan gratis Teman-teman Kami berharap teman-teman menggunakan ini agar lebih mudah Menggunakan create new diagram Kemudian berilah Sebuah judul dari kegiatan tersebut Misalkan kompetensi Profesi Boleh gandeng, boleh tidak Kemudian saya gandeng Create Nah, dari sini kita save Nah, baiklah Kita langsung ke blank diagram Kita langsung create teman-teman Nanti jika diminta untuk menyimpan Kita cancel saja Nah, caranya teman-teman Pilihlah kotak Yang ada di sebelah kiri Kemudian Anda cukup mengeklik Sesuatu Panah yang ada di sekitaran ini Misalkan seperti ini Ini misalkan Misalkan profil Kemudian Anda cukup mengeklik panah yang ada di sini Disentuhkan saja Ini ada panahnya Keluar Kemudian Kita misalkan profil satu Nah, seperti ini teman-teman Untuk membuat kotak di bawahnya Kita bisa mengklik di sini Ada panah di bawahnya Nah, misalkan ini profil dua Kita tarik saja teman-teman ke sini Nah, ini kita klik tulis profil dua Misalkan Nah, untuk memudahkannya Kita geser saja Ini ke sini Digeser sehingga Dia akan membentuk panah yang menuju ke profil dua Demikian seterusnya Sehingga bisa tertata rapi Seperti ini Ya, konsep itu penting teman-teman Untuk menjelaskan Bagaimana konsep profesi yang akan kita buat Nah, untuk kegiatan ini Rekan-rekan nantinya kita akan mengembangkan Di pertemuan ke-13 Yaitu mengembangkan proyek bahan pelatihan Tetapi kita tidak membuat bahan pelatihan keterampilan Juga tidak membuat bahan keterampilan sikap Karena agak sulit teman-teman Kita melakukan pengembangan bahan pelatihan yang untuk pengetahuan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya